lawan sotan, kemarin udah ketawain duluan, udah mengikuti ketawanya kos jasin, sudah bilang diobok-obok dan sudah mention banget gue, termasuk abrar, udah kurang ajar, termasuk adminnya, gue kasih dulu waktu ketawanya bang lo mungkin mau nunjukin kemarin acting lo di instagram atau di twitternya, dua orang ya, dua apa? dua orang, dua domba, dua skenario, dua apa kemarin yang lo bilang, lo ketawa-ketawa ada yang respons orang awal-awal, akhirnya apa judulnya? satu kejadian, eh dua kejadian dalam satu malam, yang pertama kan? iya itu dia, itu abrar tuh, itu abrar, itu abrar, ketawa duluan abis itu ngembar, hilang ditanya dia, begitu emi kebobolan, wah abang kebobolan, anjing gue bilang, gue paling gak suka main minggu, lagi nonton di ganggu gitu kan? iya iya iya, udah whatsapp lo bang, ini whatsappnya abrik, ternyata dia ngajar, gila ngebalik, iya dia ngeboli-boli bang buat lewat whatsapp, iya iya, padahal gue gak pernah arsenal kebobolan, gue gak pernah japri dia, gak pernah, karena gue menghargai privacy orang, gitu loh, ini nih, gue baca ini, lu kelar lubrar ya, gue cari luntar, lu berar, hati hati lu berar, dia whatsapp gini, dia whatsapp gini, gak pernah lu yakin, terus waktu emi menang lu bales kan? waktu arsena kalah lu bales kan? kan gue gak gitu, dia whatsapp gini, dia whatsapp gini, begitu kebobolan nih, hahaha, bagaimana itu, kena dua kali sama pros bang, yu ilaaah, gila benar, tapi bang kuat waktu ketinggalan 2-0 bagaimana, perasaan ada perasaan ini kalah nih, oh ini aktingnya gini pak, waktu ketinggalan 2-0, iya waktu 2-0 emu kalah nih, bawa pertama nih, nah, aduh, terus kita berdoa, terus kita berjikir, oh gitu, berjikir, 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 bawa bola, mana, bawa bola, baru, terus pas jam 2 abis pas jam 3 nya arsena kalah gimana bang ekspresinya, gue guling-guling itu abis itu berbola, asli, asli banget, asli, tapi, tapi gue gak whatsapp abrar, gue gak menghargai perasaan orang, gue gak mau, gue bukan begitu orangnya, abrar baru kenal gue setahun, berani begitu, temen gue yang udah kenal 10 tahun aja pernah begitu gue maki, anjing lu gue bilang itu, karena kalo kalah tuh kan panas ya, gila gila abrar, udah nepek main bola, tenang bro, tenang bro, tenang, kena 2 kali yang war terus, hahaha, gila deh, Arsenal you made my day banget itu lah, jadi kalo Arsenal kalah itu karna abrar, karna abrar yang terlalu arogan, kalo Jafin suka bilang-bilang itu karma, itu karmanya abrar, jadi lu fans Arsenal lu cari tuh abrar, abrar iski, IG-nya, lu cari tuh, oh ya, nasibu dengan Liverpool yang sekarang juga berapa tahun lalu, 2 tahun lalu sempet juara, tapi sekarang timnya lagi di terpabadai sana-sini, karena emang dia, musim anomali juga kata Bang Po tadi, kalo ngeliat grup D ini, ada Atlanta yang juga kemarin, akhirnya bisa mengalahkan Liverpool juga, terus juga sekarang dia berhadapan dengan Ajax, Liverpool sendiri, dengan kondisi kemarin, abis ditahan seri dengan berbagai drama, far-farnya itu, kira-kira menghadapi Ajax, apakah, eh, Liverpool Ajax, Liverpool Ajax nya, Liverpool akan berat, kalo bilang berat kan ini, ini grup yang sangat rame ya, 7-7-9, artinya ada 2 tim yang punya nilai 7, 1 punya 9, nah bagi Liverpool, apalagi bermain di Anfield, mereka boleh kalah kemarin melawan Atalanta dengan 2-0 ya, tetapi saya pikir mereka hanya butuh imbang untuk bisa lolos, paling tidak runner-up di grup, terimbang lawan Ajax nih maksudnya? Iya, lawan Ajax, cukup draw mereka, kalo menang apalagi mereka lolos, kalo draw aja, paling tidak mereka di akhir nanti, di pertandingan ke-6, run-up, karena pertandingan nanti dia menentukan itu ada di Atalanta lawan Ajax main di Amsterdam, betul, iya kan, pasti kan bunuh-bunuhan mereka berdua kan, nah ini akan menguntungkan bagi Liverpool, kalo seandainya draw, tapi saya yakin menang, Liverpool sih kasarnya, kalo pun dia draw hari ini, dia masih lebih tenang, oh tenang, karena main terakhir, itu 60-40, menang dia lawan Mithilan, oh pasti kalo Mithilan, apalagi main di Mithilan, Mithilan ya, tapi menang dia, itu menang gitu loh, jadi kalo tanya siapa menang ya, handicapnya Liverpool Ajax, handicapnya 3 per 4, terima, terima dong, ambil, pokoknya bola tahan, kan cukup 1-0 kan, cukup 1-0, mungkin banyak yang ngerti, maksudnya ambil Ajax atau ambil Liverpool, Liverpool dong, atas orang rumah dong, cuman 3 per 4 ambil, oh Bung Ropan berarti 3 per 4, kasih, iya Liverpool katanya kasih, kasih 3 per 4, iya, saya pengen Liverpool dong, oke saya tahan, tahan ya, saya pengen Liverpool, iya, ini tahan, kamu ambil, catat tuh Liverpool Ajaxnya acara, kamu buat terima ambil, karena mungkin menangnya tipis, karena tadi gua bilang, Liverpool lawan Ajax, kalaupun paling dia ngejar menang, yang dia korbanin adalah kelelahan pemain nanti nih, tapi kalah dia berat menurut gua, iya, iya, karena dia punya tabungan lawan Midteland tuh di luar, dan besar peluang dia menang ji, iya, iya, jadi menurut gua malam ini Liverpool, tidak akan semotot, kayak misalnya ini hidup matinya dia, enggak, kayak misalnya nanti United lawan PSG, karena dia minimal butuh hasil seri doang sekarang kan, seri dia aman, dia lebih enjoy main, baik enjoy aja, menikmati, kalau kalah pun menang lawan Midteland, kalah sih dia berat, kalah si Liverpool enggak, berarti peluangnya Ajax besar sekarang untuk bisa mencuri poin kan, lu bilang kan, paling nggak Ajax berharap ini seri, seri aja cukup bagi Ajax, bener, Ajax main seri, karena mungkin dia bisa makan Atlanta di akhir, main, iya, pukul Atlanta terakhir, dan Liverpool lu lihat sabtu ini dia lawan siapa, gua lupa deh, Liverpool itu, ntar, 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 Liga ya, di Liga, lu lihat lu, Liverpool, Sixker, gua lupa, lawan, aduh lompat internetnya nih, cuy, gua lupa, nggak masalah sih lawan siapa aja dia, tapi kalau ngeliat performanya Ajax, ini juga nggak jelek-jelek amat kan, ya Ajax masih punya peluang lolos, artinya hitung-hitungannya begini, dia draw aja di sini, apalagi kalau dia menang, ini akan menyulitkan bagi Atlanta, kalau dia imbang, dan kemudian dia menang melawan Atlanta pertandingan terakhir, dia akan lolos sebagai juara grup, dan kemudian, apa, Liverpool sebagai runner-up, kalau Liverpool dengan harapan kalah, kalah aja lawan Midtelan, katakan kalah, tapi kalau Atlanta kalah lawan Ajax, tetap lolos, tetap lolos. Oh, lawan Wolverhampton begini? Iya, makanya gua bilang, kalau Wolverhampton baru ngalahin Arsenal, sementara lu tau sendiri kondisi Liverpool sekarang, dia tidak punya banyak pemain, tidak punya banyak, betul lah, oke dia punya Jota yang bener-bener sangat on fire gitu, dia mau milih maksain Jota main sekarang, apa nanti lawan Wolves? Oh, ya, transitasnya dimana dulu sekarang? Iya, kalau back juga lu udah kasih pusing kan, trend masih absen kalau gua nggak salah ya, trend masih absen ya, Henderson juga ya, eh Robertson sorry, Robertson nggak tahu nih, Hendo, Hendo mungkin bisa main, mungkin, oh udah latihan setelah gua, jadi menurut gua, Liverpool sih feeling gua seri juga, dia akan tenang gitu loh, dia aman, dia nggak terlambat, oh Robertson nggak bisa main tuh kayaknya kalau disini, Matip, Williams, Williams bersaudara, bukan saudara mereka, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, oh udah bisa main nih, Henderson juga, oh nggak mau sih begini mah, Mereka, kayak kita nggak main karena cedera kan, kayak kita nggak bisa main, mungkin Kurtis John bisa main disini, karena masuk Desember, Liga Inggris mereka main sebulan, seminggu, tiga kali, padat, 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 padatnya, tapi kalau mau aman bagi dia sih, wang Fuat, kalau mau main, coba aja bermain di Roba, jangan 4-3-3, 4-2-3-1, dia main kan, dan Klopp udah pernah pakai itu, betul, lawan Sheffield dia pakai itu juga, lawan Sheffield dia pakai 4-2-3-1, kalau dia berani pakai 4-4 langsung main ya, lebih enak gitu ya, Jota bermain di kanan, Zala main, setengah main aja, setengah main aja, setengah main aja, setengah main aja, goal dulu pukul, pukul 1-0, tarik keluar, udah selesai kan, karena kan imbang juga aman dia, apalagi sudah unggul 1-0 dulu kan, kalau potensial Liverpool kemungkinan, udah besar pasti lolos lah ya, kalau Atlanta sama Ajax, gimana perkiraan pembedaan komparasinya, antara Ajax sama Atlanta, kalau disuruh pilih, saya lebih ini, Atalanta, kenapa? Atalanta pasti menang kan, lawan New Zealand, pasti menang dia, kalau dia menang kan 10 poin, 10, kalau kalah, kalau kalah Ajax di sini, susah, 7 poin, iya baru nanti head to head kan terakhir, baru iya, kan yang niliasin kan head to head, nah dengan 10 poin, Atalanta dan Liverpool sama, tapi kalau seandainya Ajax mencuri poin lawan, Liverpool dan menang atalanta, itu rame, Atalanta hanya cukup tahan imbang, tahan imbang, Atalanta kan menang melawan New Zealand, 10, betul, Liverpool juga imbang, level 9 dapat 1, dapat 1, 10 Liverpool sama, Ajax prika 3, 8, Ajax harus menang, menang lawan Atalanta, Atalanta cukup imbang, ya Atalanta imbang, cuma kan mainnya di Amsterdam, mainnya di Amsterdam, itu aja, itu sih, gue pilih gue Ajax sih, Ajax, kejutan Atalanta juga main musim baru, karena Atalanta juga di liga, lagi tersiak-siak juga kemarin, karena abis kalah, ternyata lawan tim yang, ya harusnya dia gak kalah, setelah pasti ya? Atalanta kalah, atalanta kalah, atalanta kalah, lawan tim yang harusnya dia bisa ngalahin gitu, nyata kak, bisa aja mungkin dia lepas itu, dia konsentrasi dalam pertandingan nanti di UCL kan, gitu kan, ya bisa juga, tapi Ajax lagi bagus loh, makanya Ajax di liga juga lagi bagus loh, belum ada kalah, menang 5-0 dengan Eamon kan, 5-0 loh, tapi Ajax sekarang, sama gak sih, Ajax sama 2 tahun lalu masih di berkuat, sama Deliq sama Van Deliq, sekarang kan banyak main tua yang balik ya sih, dia juga, dia juga gak ada Deliq apa, Mathias Deliq juga mereka bagus kok, mereka singkirkan salah satu, singkirkan Real Madrid, Madrid musim lalu, oh iya iya, di perni 8 ini, kemudian kalah Juventus juga, Ajax itu udah macam Munson, dia udah sistemnya yang jalan, sama siapapun yang di Orbiti, siyah gak ada sekarang, enggak apa, jadi Van Deliq gak ada, gak ngaru, masih bagus, mereka udah kayak Munson, iya, ada Graven Bah di sana, pemain yang bagus, ada Neres, Neres itu bagus, David Neres bagus, Winsipromes, Winsipromes, pemain-pemain buangan dari, ada pemain 2, dapet second win loh, dapet second win begitu balik, iya benar, Davy Klassen, Dusan Tadits, Dusan Tadits, bagus, Southampton tuh gak, iya bagus, cuman maksudnya kan, begitu balik, main ke Ajax, gila itu mainnya dia, oke berarti kalau berapaan, Liverpool, Atlanta ya, Liverpool Atlanta, Liverpool Atlanta, buat Liverpool Ajax gitu, Liverpool Ajax, Liverpool Ajax.